Ini memberikan warna dan menambah kedewasaan kita Bagaimana perbedaan ini kita sambil Kita saling menerima Saling menghargai Dan ini nyata Nyata betul Ini katanya penyebarannya Katanya yang peternak ya Ini lebih parah daripada Yang menimpa manusia Kepala kantor Kementerian Agama Kota Madiun Dengan Bapak Abdul Wahid Selamat pagi Pak Selamat pagi Waalaikumsalam Alhamdulillah Semangat harus selalu semangat Harus wajib semangat Karena ISN kemenakinan Harus setiap stand by untuk pelayanan umat Ini Pak Sebentar lagi kan kita Melaksanakan idulat Tinggal beberapa hari Tinggal menghitung hari Dan sementara tahun ini Pada tahun ini Ada perbedaan pelaksanaan idulat Dalam menyikapi itu bagaimana Pak Karena kita kan sebagai instansi pemerintah Kementerian Agama Terima kasih Mbak Deni Yang waktu berikan kepada kami Untuk memberikan Jawaban Untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat Khususnya warga Kota Madiun Kita sebagai seorang muslim yang pertama Di dalam mencikapi Ada dua Waktu di dalam pelaksanaan sholat Ada perbedaan Ada yang dilaksanakan tanggal 9 Tulija jatuh pada tanggal hari Sabtu Dan tanggal 10 Pada hari Minggu Yang pertama Kita harus mencikapi ini secara dewasa Dengan wawasan luas Dan ini Kita selaku ASN tetap memberikan Wawasan Memberikan penjelasan kepada masyarakat seluas-luasnya Dalam mencikapi Ada dua perbedaan Pelaksanaan itu Atwa ini Kita selaku ASN Yang penting saya sampaikan bahwa Sebagai mana sidang ispat yang telah dilaksanakan oleh tim ispat Dari Kementerian Agama Yang kemarin disampaikan oleh Pak Wakil Menteri Agama Berdasarkan bersama dengan Komisi 8 Dari tim ispat dan Pak Dirjen Bimas Setelah memimpin rapat ispat Maka tanggal 1 Idul Adhaqa itu jatuh pada tanggal 1 Dulija 1 Juli kemarin Ia jatuh pada tanggal 1 Juli Sehingga Sholat Idul Adhaqa itu jatuh pada tahri Minggu tanggal 10 Dulija Tentu ini sudah melalui dengan pertimbangan Karena sudah melakukan dua konsep Dua cara yang dilakukan oleh Kementerian Agama itu Yaitu Dengan Rukya dan Kisah Ini mengambil keputusan Karena setelah menebar Tim Rukya di seluruh Indonesia Itu pada tanggal 30 Duluko Idul Adhaqa ini Ini tidak menghasilkan untuk melihat hilal Sehingga di dalam Hati Nabi Disempurakan menjadi 30 hari Sehingga diputuskan tanggal 1 Dulija 1443 Dijriya Itu jatuh pada tanggal 1 Juli 2022 Tentang ada perbedaan Kita harus diwasa Kemarin saudara kita dari Muhammadiyah Sudah mengumumkan Itu jatuh pada hari Sabtu Tanggal 9 Juli 10 Dulija 1443 Dijriya Itu Kalau Muhammadiyah menentukan jatuh pada hari Sabtu Tanggal 9 Juli 2022 Ini memberikan warna Dan menambah kedewasaan kita Bagaimana perbedaan ini kita sambil Kita saling menerima Saling menghargai Tentang perbedaan ini Jadi kita cari kebersamaannya saja Jangan sampai yang perbedaan hanya hari ini saja Dibesar-usarkan Apalagi perbuatan ini Kegiatan ibadah sunnah Mbak Nani ya Jadi tidak usah diberdepankan Apalagi ini sunnah Jadi ini masyarakat ini Dalam mempertahankan untuk Puasa Arofa Ini ada empat cara Ada empat cara Ada empat cara Yang kedua Yang kedua Sholat itu Hari Sabtu Puasa Arofanya hari Jumat Ini sesuai yang di Araf Saudi Itu jatuh Waktu di Arofanya hari Jumat Waktu peristiwa Arofanya hari Jumat Wukufnya berarti hari Jumat Hari Jumat Itu puasa Arofa Tanggal 10 Dulija Itu pada tanggal Sabtu Hari Sabtu Dan ini Ini menurut saya Saya unit dan kita Karena perbedaan yang Iktilafurrohmatun ya Jadi perbedaan itu Suatu rohmat Tidak usah dibesar-besarkan Tetapi ini menambah Wukufwa Islamnya Tambah menambah Kewawasan Menambah kesabaran Menambah kita saling menghargai Itu pada sesama Al-Muslim Di dalam menjalankan Ibadah Sholat itu Dan puasa Arofa Kan ada ini Pak Kalau Seperti puasa Romantun itu Pak ya Kalau ada perbedaan Tentang Hari Raya Itu kan Katanya kalau Yang sudah Sudah sholat iduluan Sementara ada yang belum Yang hari terakhir ini Kita gak punya puasa Katanya seperti itu Pak Iya Jadi Kalau Yang idul adha Itu tang hari Sabtu Nah Maka harus diitung Hari tasreknya Berapa hari itu Berarti kan Setelah itu Gak boleh berpuasa Gak boleh berpuasa Dan sholatnya Harus sekali Jangan sampai Sholat idul adha Dua kali Nanti terlalu Dia bersemangat Sabtu ikut Sabtu ikut Sholat idul adha Minggu Sholat idul adha Nah ini padahal Ini Dalam satu tahun Sekali Tinggal pilih aja Masyarakat Kalau sudah Di sholat idul adha Di hari Sabtu Tanggal 9 Juli Ya sudah Minggu Jangan sholat lagi Sholat lagi Doppel-doppel Jadi ini Kalau dua kali Nah itu tanpa ilmu Terus ini Pak Kan tahun ini kan Lagi marah PMK ya Pak Untuk hewan korban Itu Peripun Pak Kalau ada Ternyata Kita korban sapi Ternyata sapinya itu PMK PMK Wajib dibatalkan Wajib dibatalkan Jadi Di dalam Kitab Dalam VG Saya membaca Di kitab Turutun Asikhin Itu Saya membaca Tentang Hewan korban Jadi Ada syarat rukun Untuk melakukan Penyelembian Hewan korban Syarat rukunnya Satu Syarat kambing Hewan yang Dipakai Untuk korban Itu ada syaratnya Saratnya Satu Itu harus Sehat Jasmani Dan rohani Tadi sapi gila Itu tidak boleh Sapi gila Tadi harus Betul-betul Hewan korbannya Harus Sehat Kalau Kambing Kambingnya Sehat Kalau Lembu Harus Sehat Betul Yang Memverifikasi Ini Kategori Hewan Sehat Itu Tentu Dokter Hewan Kalau Kita Punya Dokter Hewan Mas Afif Itu Yang Berat Menentukan Ahlinya Jadi Jangan Sampai Yang Menentukan Itu Bukan Ahlinya Jadi Jangankan Begitu Hewan Korban Sempurna Pada Waktu Kita Hadirkan Menunggu Giliran Untuk Disemble Kambingnya Beradu Tandunya Saja Lepas Itu Tidak Boleh Pakai Korban Tidak 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 Saya Membaca Dalam Beberapa Hatis Itu Disunatkan Yang Pake Tanduk Dan Gemuk Saratnya Itu Hewannya Sihat Gemuk Sempurna Tidak Boleh Korban Yang Kurus Tidak Ada Dagingnya Nanti Makan Balung Nanti Jadi Ada Saratnya Sihat Itu Termus Termasuk juga ini PMK dan PMK ini Mbak Dhani ini saya sudah karena saya ini dekat dengan orang petani ini betul-betul terjadi pembeli ngeri dan ini terjadi saya kemarin itu kebetulan punya saudara di Pare ini lebih parah daripada kovid jadi penularannya iya penularannya jadi ini virusnya bisa menyebar lipat orang yang sama saya membawa ya jadi umpama saya melihat sapi yang kena PMK di pasar kemudian saya pulang melihat sapi atau kasih makan belum mandi lipat saja besok dua hari terpapar mati terpapar dan ini nyata nyata betul ini katanya penyebarannya katanya yang yang peternak ya ini ini lebih parah daripada yang menyentuh menyapa menimpa manusia jadi ini saya kepada masyarakat memang PMK belum terjadi tanda-tandanya Pak Dhani itu pertama itu mulutnya itu seperti bereng kemudian kalau ada saryawan saryawan ini tanda-tanda yang kecil setelah itu kemudian muruh keluar rendirnya kemudian terus lebih yang parah itu tapi kakinya itu apa itu namanya trompanya itu lepas kalau sudah lepas siap-siap satu hari dua mati mati ya jadi PMK ini betul-betul terjadi kalau itu terjadi maka enggak boleh pakai korban enggak boleh harus ganti harus ganti maka kemarin tuh saya diskusi dengan ahli penyakit kesehatan kalau sudah begitu enggak boleh meskipun penyebaran PMK hanya binantang tetapi kalau sudah dipastikan itu membawa penyakit membahayakan urut teman manusia harus ditunda jadi hewan yang dipakai korban ini juga harus sehat sempurnya apalagi PMK kami bahan kepada masyarakat hewan yang akan disembelai itu bisa dipastikan betul selektif betul-betul itu sehat dan kita datangkan dokter hewan dipastikan ini sapi ini sehat nah masyarakat bisa memberikan mengawasilah ciri-ciri asat tadi kalau ciri-ciri sudah bereng enggak siap-siap diubati ya diubati diubati di vaksin sehat nanti bisa untuk korban Iya lah kalau sudah bereng enggak segera di poster biar yang tinggal empat hari terus sihat lagi katanya mas dokter hewan katanya kan bisa di vaksin bisa di vaksin seperti manusia cepat di poster kan kasihan ya aneh aneh Pak ya Iya PMK katis nabi itu pun jelas jadi eh harus satu sehat gemuk tidak cat-cat kemudian harus banyak berlemak ya itu yang mendapatkan daging yang banyak ya yang demakan itu yang di dalam hati saya baca itu kalau ciri-ciri kalau masih indikasi itu masih boleh masih boleh fatwa MUI itu masih boleh tapi kalau kalau sudah parah sudah jangan apalagi sudah mengeluarkan uang banyak untuk ibadah ternyata ibadahnya kurang sempurna malah iman-imanan biaya banyak tapi apalagi mencelakai saudara kita yang dikasih daging nah itu dan Alhamdulillah tahun ini kita kembali korban mbak karena kemarin sempat satu tahun tahun apa dua tahun ya Mino kita sempat tidak korban mbak karena ada COVID-19 jadi Alhamdulillah tahun ini kita bisa korban lagi itu yang kemarin itu nggak bisa korban karena orangnya yang kena serang COVID-19 sehingga sekarang ibadahnya yang kena COVID-19 gantian mudah-mudahan untuk tahun depannya semuanya lebih sehat semuanya amin amin banget pokoknya gini masyarakat itu kalau disiplin dan dia patuh pada anjuran dokter kalau ini masa pandemi ini penyakit kalau disiplin tidak meremehkan tidak menganggap endeng Insya Allah kalau disiplin semua masalah kesehatan Insya Allah akan cepat hilang termasuk jamaah haji sekarang ini kami tekskis mudah-mudahan 45 persen kalau berhasil hilang tahun depan bisa 100 persen ini kotanya bisa bertambah kembali semula lagi kan antriannya semakin pendek lagi kemarin sempat rame itu Pak dan sampai 90 tahun itu kan estimasinya ya karena 45 persen sehingga di dalam sistem aplikasi ya 45 persen sampai terus ya gimana banyak yang tanya itu ya padahal yaitu nantikan ini berhasil tahun depan 100% berarti aplikasinya kembali 100% mamuk pendek lagi lagi kembali lagi seperti itu ya betul ya mungkin Bapak ada yang terakhir bisa disampaikan ya untuk itu terima kasih Mbak Dani sebagai host kami ke selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Utama Diun mengajak kepada masyarakat mari kita jaga persatuan dan kesesatuan perbedaan di dalam menjalankan ibadah puasa bukan berarti kita menjaga suatu penghalang untuk menjalankan persatuan tetapi justru perbedaan ini untuk memberikan kerukunan keakrapan dan persatuan umat Islam khususnya di kota Matyut ini dan bagi warga negara masyarakat kaum muslimin yang menjalankan ibadah di hari Sabtu silahkan tetapi juga harus menghargai yang melaksanakan itu adalah tanggal 10 di masyarakat di sport sampling di rumah di jagungan apapun saya harapkan enggak usah saling ini menjadi suatu pembicaraan karena seperti ini sudah terjadi tahun-tahun yang lalu maka kami berharap permasalahan ini enggak usah menjadi suatu viral pembicaraan yang menjadi penting karena ini sudah tidak sudah diwasa sudah terbiasa dan sudah sering terjadi seperti ini maka kota Madiun kami mengharapkan jaga persatuan dan kesatuan terima kasih waktunya ya terima kasih Mbak Dhani atas waktu mendengar kami untuk dialog ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian bincang saya dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun Bapak Abdul Wahid dan silahkan follow media sosial kami yang ada di bawah ini dan untuk mengetahui untuk lebih mengetahui informasi terbaru dari Kementerian Agama Kota Madiun Dhani Krimasari Hindra Aditya dan Gwilir Mino dari Kemenang Kota Madiun Kreatif Studio untuk kita semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh